Yang kemarin cari laptop budget 6 jutaan ber-shd besar, nih mungkin bisa jadi pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan review sedikit laptop XP245D8, spesifikasinya sebagai berikut. Laptop ini ditenagai dengan prosesor AMD Atron Silver 3050U, dual-core dual-thread, dengan kecepatan 2,3GHz, turbo maksimal 3,2GHz, grafis AMD Radeon RX-VK2, memori RAM 4GB DDR4 2400MHz, storik SSD 512GB, PCIe NVMe M.2, layar 14-in TN, resolusi HD 1366x768px. Kessing laptop ini berbahan dasar plastik polikarbonat, yang didesain dengan warna abu-abu gelap, dengan arsitektur dibuat agak kasar. Desain kayak gini, sobat lebih enak pegangnya, gak licin, cuma ini jadi gampang bekas di tangan. Bezer laptop ini lebih tipis dari seri sebelumnya, yang G7, jadi dimensinya pun lebih ringkas, yaitu dipanjang 32,4 cm, lebar 22,59 cm, tebal 1,99 cm, dan berat di 1,4 kg. Untuk port, bisa dibilang cukup lengkap. Di bagian kiri, terpasang Kensington Lock untuk pengunci, USB Type-C 3.2 Gen 1, dan lampu indikator. Untuk di bagian kanan, terpasang DC-in untuk charging, 1 buah USB LAN, 2 buah USB 3.2 Gen 1, dan jack audio 3,5 mm. Di sisi keyboard, laptop ini menggunakan tipe chiclet keyboard, jadi feelnya cukup nyaman untuk mengetik. Sayangnya, tidak dilengkapi dengan backlight keyboard, tapi bagusnya, tombol on-off tidak jadi satu dengan keyboard. Saya pribadi lebih suka yang kayak gini. Lanjut ke touchpadnya, ukurannya cukup besar dan center dengan spacebar, jadi kita lebih leluasa menggunakannya. Ditambah lagi, klik kanan dan klik kirinya, masih ada pembatasnya. Untuk webcam, yang disematkan di laptop ini mendukung perekaman video di 720p, 30fps, dan foto di 1280x720px. Untuk operating system, laptop ini sudah include Windows 10 Home Pre-Install Original, jadi sobat, gak usah bingung masalah operating systemnya. Informasi tambahan, bagian yang bisa di upgrade pada laptop ini, RAM-nya masih tersedia satu slot yang kosong, jadi sobat bisa upgrade up to 16GB. Untuk upgrade SSD atau HDD 2.5 in, ada tempatnya, cuma harus beli konektornya dulu. Oke, itu saja review kali ini. Jika ada salah kata atau kurang lengkap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.